Intro Antisipasi demo 11 April, Panglima TNI, siapkan pasukan ke Polda dan Polres. Seperti apa kira-kira kesiapan para aparatur TNI tersebut? Ini dia informasi selengkapnya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya. Sejumlah prajurit TNI telah disiagakan untuk membantu Polri dalam mengawal aksi elemen masyarakat pada 11 April 2022. Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa menjelaskan, prajurit TNI bersifat membantu pengamanan aksi 11 April 2022. Dalam proses pengamanan, Andika mewastikan prajuritnya tetap mengikuti prosedur pengamanan dan tidak akan melakukan tindakan represif saat membantu polisi menjaga aksi demonstrasi pada 11 April 2022 berjalan tertib dan damai. Dikatakan Andika Perkasa seperti dikutip dari antara, pasukannya memang sudah di BKU atau diperbantukan ke Polda dan Polres untuk antisipasi aksi. Namun pihaknya menegaskan, jika TNI dan seluruh jajarannya tetap disiplin sesuai tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya. Andika juga menghimbau agar peserta aksi tetap tertib, tidak anarkis, dan tidak melanggar hukum. Menurutnya, demonstrasi merupakan hak politik, yakni hak berpendapat yang dijamin konstitusi dan dilindungi undang-undang. Namun pihaknya menegaskan agar jangan sampai hak berpendapat yang dijamin oleh undang-undang malah merusak fasilitas umum. Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BMSI akan menggelar aksi demonstrasi di kawasan Istana Negara Jakarta pada Senin 11 April 2022. Dalam aksinya nanti, BMSI menargetkan akan mendatangkan seribu masa aksi. Para demonstran yang direncanakan hadir itu berasal dari 18 kampus. Koordinator BMSI, Kak Harudin menjelaskan alasan pihaknya kembali menggelar aksi demonstrasi setelah aksi mereka pada 28 Maret 2022. Menurutnya, aksi kali ini merupakan lanjutan dari aksi sebelumnya, sekaligus menagi janji terkait tuntutan pihaknya yang telah disampaikan sebelumnya. Dikatakan Kak Harudin pada Kamis 7 April 2022, aksi 11 April 2022 adalah untuk meminta jawaban dari aksi tanggal 28 Maret 2022 tentang bagaimana pemerintah atau Presiden Jokowi menjawab tuntutan para demonstran selama 14 hari terakhir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!